Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan Kabinet Humas, Polda, Solusi Tenggara, ada Bapak AKBP Hari Goldenheart. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mbak Sera. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Ainyu Sore. Pak Hari, sampai saat ini bagaimana kondisi terkini di sana dan juga kondisi warga yang saat ini masih mengungsi? Baik, sejak siang tadi, untuk situasi di lokasi kejadian sudah cenderung kondusif. kemudian warga dari desa yang rumahnya dibakar, itu diungsikan untuk sementara ke desa-desa terdekat. Oke, Pak, informasinya terus berkembang. Terakhir, 56 rumah disebutkan terbakar. Ada juga yang menyatakan sudah mencapai angka 80. Seperti apa informasi terbaru di tempat kejadian perkara? Baik, jadi update per malam hari ini dapat disampaikan bahwa ada 87 rumah warga desa Gunung Jaya yang dibakar. Kemudian untuk kendaraan, satu unit kendaraan roda 4, kemudian 4 unit kendaraan roda 2. Oke, untuk korban luka, Pak? Untuk korban luka, sampai saat ini, malam hari ini dapat disampaikan satu orang warga menerita luka sabetan, benda tajam, kemudian satu orang warga meninggal dunia. Pak, berapa orang pelaku yang sudah diamankan, Nasjo ini hasil dari perkembangan pemeriksaan, motifnya seperti apa, Pak? Baik, jadi kami masih fokus untuk melakukan pengamanan dan melokalisir kejadian. Untuk penegakan hukum akan dilakukan bersamaan juga dengan proses rekonsiliasi. Ya, nyatanya ini kasus yang berkepanjangan ya, Pak? Disebutkan bahwa awal mulanya adalah pada hari Selasa, kemudian berlanjut di hari Rabu, aksi pembakaran. Seperti apa kronologi peristiwa ini, Pak? Baik, jadi kronologi berawal dari konvoy yang dilakukan oleh warga desa Gunung Jaya pada malam takdiran. Ketika melintas di desa Sambu Apulu, itu mereka mengencangkan suara sepeda motornya, sehingga menimbulkan emosi dari warga Sambu Apulu. Kemudian kejadian tersebut berlanjut pada hari Rabu, pukul 13.00 ketika ada warga desa Sambu Apulu melakukan kegiatan silaturami. Nah, pada saat warga tersebut melintas di desa Gunung Jaya, ada kelompok warga desa Gunung Jaya melukai warga tersebut dengan menggunakan panah. akhirnya warga yang terkena panah kembali ke desa Sambu Apulu dan melaporkan ke warganya. Tidak berselang lama, kurang lebih sekitar 40 menit, warga dari desa Sambu Apulu melakukan penyerangan ke warga desa Gunung Jaya. Oke, sehingga adalah aksi pembakaran di sana ya Pak? Itu yang termasuk di dalamnya ya? Iya, warga desa Sambu Apulu menyerang warga dengan melempari batu, kemudian bom Molotov, dan rupanya telah menyiapkan bensin. Oke, Pak jika demikian Pak, ada 87 rumah warga yang terbakar. Satu unit kendaraan terbakar, empat sepeda motor juga terbakar, satu warga meninggal dunia, satu lainnya luka. Anda sebutkan fokus utama saat ini adalah sterilisasi lokasi. Lantas bagaimana tindakan aparat untuk mereka-mereka yang bertanggung jawab di balik ini semua? Baik, penegakan hukum akan kita lakukan. Jadi aparat saat ini sedang melakukan pengamanan agar tidak ada tindakan yang berkelanjutan dari kedua warga desa tersebut. Kemudian juga secara bersamaan, penegakan hukum akan dilakukan. Kita masih mengejar seluruh pelaku. Tapi sudah bisa dipetakan, Pak? Siapa-siapa saja di balik ini semua? Masih dalam penyelidikan aparat. Baik. Pak, kemudian saat ini bagaimana dengan kondisi warga yang mengungsi? Ya, untuk sementara warga dari desa Gunung Jaya diungsikan ke desa-desa terdekat. Dari pemerintah daerah juga sudah turun untuk membantu pengungsian warga. Pak, untuk ke-87 rumah yang terbakar ke depan berdasarkan koordinasi dengan pemerintah setempat, upaya untuk perbaikan rumah nanti seperti apa, Pak? Jadi, dari Gubernur Sultra akan melakukan ataupun membantu untuk membangunkan kembali rumah warga desa Gunung Jaya yang tempat dibakar oleh warga desa Sabuapuluh. Baik, terima kasih Pak Hari Golden Heart, AKBP Hari Golden Heart, Kabit Humas, Polda Sosi Tenggara sudah berbincang bersama kami melalui sambungan Skype. Kita berharap bahwa aparat kepolisian berhasil melokalisir, men-sterilisasi lokasi agar tidak ada bentrok sesulan yang terjadi di sana.